Halo teman-teman software dimanapun anda berada pada kesempatan pagi hari ini saya akan melakukan pengadukan atau pencampuran pupuk dasar untuk perseribu tanaman ya teman-teman nanti termasuk disini semangka melon ya jadi dalam seribu tanaman itu nanti poskanya 50 kg SP36 nya 50 kg dan KCL nya 5 kg teman-teman disini sudah saya buka teman-teman ya untuk SP36 nya saya merek bintang padi teman-teman ya dan poskanya samalah disana juga banyak ya untuk KCL nya ya ini dikantung pertama kali untuk pupuk dasar kimia pertama yang ini yang kita aduk sekali lagi SP36 50 kg poska 50 kg dan KCL 5 kg nanti kita aduk sampai merata Oke teman-teman kita akan menuang dulu SP36 nya kita tuang ya satu sak ini teman-teman kemudian poska lalu KCL ya lalu teman-teman ini kita aduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata ya ini saya menggunakan tangan aja ngaduknya tidak apa-apa santai saja teman-teman ya oke teman-teman pengadukan sudah selesai nanti kita akan masukkan ke karung lagi lalu kita bawa ke lokasi kebun kita teman-teman nah setelah ini kita akan melakukan penaburan pupuk di galangan kita yang sudah jadi kita tinggal memberikan pupuk dasar ini kemudian kita aduk kita aduk sampai merata lalu kita akan menunggu hujan dulu teman-teman disini sudah satu bulanan ada turun hujan tapi sebentar dan itu pun tidak membasahi tanah sampai ke dalam ya hanya permukaan saja jadi nanti kita tunggu ke permukaan apa namanya tanah lembab dulu lalu kita akan tutup dengan musa nah teman-teman setelah kita melakukan pengadukan NPK nya saat ini kita akan melakukan penaburan langsung di lokasi tempat kita akan nanam semangka dan saya pelihatkan dulu kepada teman-teman ini lokasinya teman-teman dari ujung-ujung sana ada untuk melon dan yang ada jarak antar bedengan yang luasnya 3 meter ini ini adalah lahan semangka teman-teman nanti kita akan tanami semangka untuk pupuknya yang kemarin kita sampaikan ya atau yang baru saja kita aduk dan saya akan memberikan contoh sedikit saja teman-teman agar durasi video tidak terlalu panjang dan jadi kalian pun hemat kuotanya nah untuk apik-apik ini akan saya kasih 4 kilo teman-teman jadi kandungan apik-apik ini sama dengan kotoran ayam tapi ini lebih 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 apa namanya lebih bagus dari kotoran ayam yang belum dipermentasi karena disini perbandingannya 1 kilo kotoran ayam eh 1 kilo apik-apik ini sama dengan 8 kilo kotoran ayam teman-teman untuk krantomik ya krantomik ini sudah saya jelaskan juga tapi akan saya sampaikan lagi ini juga sama kandungan organik tapi dengan bahan yang berbeda teman-teman kalau ini dari kotoran lewan ini langsung dari alam kompos kemudian untuk NPK ya nah NPK ini kemarin sudah saya sampaikan juga untuk 1000 tanaman teman-teman jadi kita akan bagi-bagikan ke semua galangan ini total itu ada disana sekitar 16 galang ini panjang bedingannya ini lebih kurang sekitar tiga puluhan meter teman-teman ya nah disana untuk lokasi melon juga akan kita kerjakan bertahap ini sudah saya tanami teman-teman gambas atau oyong ya tapi untuk talinya belum selesai dipasang nah ini dia teman-teman untuk penaburan secara merata aja ya teman-teman jadi jangan panjang lebar saya jelaskan disini nanti bisa makan waktu banyak kemudian setelah kita menaburkan pupuk kimia ini tadi jadi kita boleh menaburkan apik-apik sama grand tomik tadi ya teman-teman nah mungkin teman-teman ada yang bertanya bang apa tidak ada pengapuran nah disini saya akan jawab teman-teman disini terserah saya maksudnya terserah saya itu karena PH nya ini netral 7 jadi terserah saya saya memberi kapur juga tidak masalah saya tidak memberikan kapur juga tidak masalah teman-teman karena kita tahu fungsi kapur apa ya yaitu fungsinya untuk menetralkan PH jika memang PH nya normal kenapa harus diberi pengapuran jadi kembali ke saya sendiri teman-teman baiklah kita akan memberikan taburkan dulu ya ini apik-apik ataupun grand tomik itu yang mana duluan terserah sama aja teman-teman oke saya lanjutkan dulu untuk ini belum selesai teman-teman tinggal sedikit pupuk kimianya saya akan memakai tempat ini tadi kita taburkan secara merata saja teman-teman kalian bisa melihat ini tanahnya kering kerontang tidak ada hujan disini teman-teman jadi rencana tanam ini juga nunggu hujan sih teman-teman karena kalau tidak hujan nanti pupuk ini susah akan larutnya sementara tanahnya ini teksturnya sangat keras oke teman-teman kita langsung tabur saja ini satu tempat ini ya satu tim bacat 5 kg kita pulkan untuk satu galang ini tabur secara merata lalu apik-apik selanjutnya saya tunjukkan lagi modelnya seperti ini sama porsinya teman-teman ini agak hati-hati barang ini dibuatnya dari Malaysia teman-teman apik-apik ini ciri khasnya memang kotoran hewan ini ayam ya kalau kita cium itu yang bautnya seperti itu cuman disini kita sudah megangnya sudah tidak lembek-lembbek lagi teman-teman sudah berupa butiran ini jadi ngaturnya pun enak ya kita mau nimbangnya berapa kilo per bedengan enak gitu nimbang kita yang karungan itu sebenarnya lebih hemat yang karungan cuman harus dipermentasi biar aman teman-teman kalau saya milih ini memang agak mahal cuman dia ini tidak aman langsung kita tidak fermentasi lagi langsung bisa dipakai ini ini sudah habis ya lalu kita akan melakukan pengadukan kembali ini teman-teman teman-teman jika pupuk sudah kita taburkan semua kita lakukan penyincangan ya tujuannya supaya untuk memasukkan pupuk tadi supaya tercampur dengan tanah penyincangan seperti biasa saja teman-teman kalau yang ada kultipator boleh juga diaduk dengan kultipator yang tidak ada yang manual seperti saya ini terima kasih teman-teman itu dulu video kita untuk penaburan pupuk kimia di lahan semangka ini terima kasih sudah menyaksikan ini dan sampai jumpa lagi di video saya yang lain saya ucapkan sukses selalu untuk ada semua selamat menikmati Terima kasih.